Jokowi akan mendapatkan rumah pensiun yang dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun rumah tersebut dipastikan belum bisa ditempati pada saat Jokowi pensiun 20 Oktober 2024. Masa jabatan Presiden Jokowi Dodo akan berakhir sebelas hari lagi. Jokowi akan purna tugas pada tanggal 20 Oktober 2024 dan akan kembali ke kampung halamannya menempati rumah pensiun di wilayah Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi Dodo mengaku akan istirahat di Solo karena belum memiliki aktivitas kenegaraan dan jadwal kegiatan lainnya. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak, akan ngapain Pak setelah pensiun atau lagi menjabat, Bapak akan mengapain Pak? Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Namun menurut Menteri Sekretariat Negara Pratikno, rumah pensiun Presiden Jokowi di Colomadu masih belum siap dihuni karena proses pembangunannya terlambat akibat penolakan dari Jokowi. Ya, betul. Karena seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan Presiden dan calon wakil Presiden itu sudah lama harusnya. Tapi Pak Presiden Jokowi ya? Nggak, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Itu sejak akhir periode pertama. Di tahun ketiga itu, Kementerian Sekretariat Negara sudah menawarkan, berkewajiban untuk menawarkan ini rumah dari negara ini akan di mana dan lain-lain. Tapi beliau mengatakan tidak. Sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga, Kementerian Sekretariat juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada Presiden dan Pak Presiden bagaimana ini, ini berkenan di mana dan seterusnya. Nah, ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Tapi beliau nggak, 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 nggaknya itu akhirnya sekarang belum jadi itu. Jadi mulainya tertunda, terlambat karena memang keinginan beliau. Pemberian rumah pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1978. Presiden Jokowi memilih rumah pensiun di lahan seluas 12.000 meter persegi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, yang saat ini masih dalam proses pembangunan, pemasangan fondasi, dan kerangka besi. Awalnya negara membatasi harga rumah pensiun Presiden dan Wakil Presiden maksimal 20 miliar rupiah. Namun aturan itu tidak ada lagi di Peraturan Menteri Keuangan No. 120-PMK 06-2022. Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan memilih lokasi rumah pensiun di luar Jakarta. Luas maksimal rumah pensiun di luar Jakarta menyesuaikan harga tanah seluas 1.500 meter persegi di DKI Jakarta.